Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bk10pin apa kabar kalian semua semoga saya selalu pada video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengetahui alamat dari dompet metamask kita nah jika teman-teman masih teman-teman yang baru mengenal atau teman-teman pemula yang baru mengenal dompet crypto teman-teman bisa tonton video ini jangan di script ya Oke sebelumnya saya ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel bk10coin terima kasih buat kalian semua semoga sehat selalu dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel bk10coin jangan lupa injek tombol like tombol subscribe comment dan tombol lonceng and share ya Oke kita lanjut pembahasannya pada video kali ini kan kita ingin mengetahui alamat wallet dari dompet metamask kita dan ini keperluannya untuk mengirim token ke dompet metamask kita jadi caranya caranya sangat mudah sekali jika kalian ingin mengetahui alamat dari alamat dari jaringan bainan smart chain biasanya para yang biasa bermain airdrop itu sangat membutuhkan dompet bainan smart chain yang dari metamask juga bisa jika tak dompet metamask ini menyediakan beberapa banyak bisa kalian tambahkan jaringannya nanti untuk masalah penambahan mengetahui token alamat token kita teman-teman disini sudah ada ini alamat token kita untuk jaringan bainan smart chain ya dan teman-teman bisa klik terima klik terima pada bagian sini atau kalian juga bisa klik pada bagian sini pada bagian bainan smart chain BNB nah disini kalian klik terima setelah itu tinggal kalian eh klik pada bagian sini ya ada tulisan salin itu klik pada bagian salin setelah itu tinggal kalian teskan di tempat kalian ingin mengirim token ke dompet metamask kalian oke dan metamask ini sangat banyak sekali mendukung eh untuk jaringannya disini ada dompet jaringan ethereum nah disini dompet jaringan ethereum jadi disini jaringannya bernama erc20 nah jika teman-teman yang mengikuti airdrop meminta untuk memasukkan alamat token erc20 kalian kalian tinggal klikkan klik terima klik terima di sini kalian klik salin kalian klik salin atau kalian bisa klik pada bagian ethnya kalian klik pada eth ini nah ini fungsinya adalah untuk menerima token erc20 nah jadi kalian klik terima kalian klik terima dan kalian paste kan di tempat oke nah disini kalian klik terima di sini kalian klik salin oke nah setelah itu tinggal kalian paste kan di tempat yang nah kira-kira tempat yang untuk mengiriman token ke dompet metamask kalian untuk token erc20 oke nah jika di metamask ini juga ada jaringan disini saya sudah menambahkan jaringan heko mainet nah disini kalian juga bisa untuk mengetahui alamat heko kalian kalian tinggal klik pada bagian heko kalian tinggal klik pada bagian heko setelah itu tinggal kalian klik terima seperti tadi sebentar ya biar lebih jelas ini koneks ini koneksinya lambat nah setelah kalian klik heko tadi tinggal kalian klik terima pada bagian sini klik terima dan ini adalah dompet metamask kalian kalian klik salin setelah itu kalian pastikan dimana tempat yang akan mengirim token ke dompet metamask kalian pada dasarnya semua alamat itu sama pada dasarnya semua alamat itu sama sama dengan disini baik itu token apapun juga dan jaringan apapun juga alamatnya sama tetapi jika kalian belum menambahkan jaringan Sumpah money kita menggunakan jaringan heko nih heko mainet atau kalian menggunakan jaringan bsc kalian ingin mengirimkan token bsc tetapi kalian belum memasukkan atau menambahkan jaringan bsc di walet metamask kalian maka token tidak akan masuk karena kalian alamat token kalian belum terdaftar di jaringan rpc tersebut seperti itu jadi kalian harus menambahkan dulu jaringan bsc nah jika kalian belum menambahkan jaringan bsc kalian kirimkan alamat ini seumpama kita kirimkan alamat di eth sama alamat ini sama alamat yang ini juga sama baik bsc eth ataupun heko baik poligon juga sama jadi satu alamat tetapi jika kalian tidak saya ingatkan lagi jika kalian tidak menginstall eh tidak menambahkan jaringan token seperti jaringan bsc binance smart chain atau jaringan poligon jaringan heko kalian tidak akan bisa menerima tokennya ke dalam dompet kalian oke cara cara untuk menambahkan jaringan nanti saya link saya taruh di deskripsi atau kalian klik pada bagian akhir video ini nanti saya akan tampilkan bagaimana cara menambahkan jaringan eh binance smart chain di akhir video nanti akan muncul nah seperti itu jika teman-teman ingin eh belum tau cara untuk menambahkan metamask extension juga nanti akan saya tambahkan di eh kalian atau kalian bisa masuk ke dalam channel saya disitu sudah saya posting kalian masuk klik channel bks 10 coin masuk ke channelnya setelah masuk ke channelnya kalian masuk ke eh playlist setelah kalian masuk ke playlist pada bagian playlist itu ada tutorial cara dan tutorial disitu kalian buka disitu sudah complete cara menambahkan jaringan poligon cara menambahkan jaringan rpc binance smart chain dan cara menambahkan jaringan heko oke sampai disini semoga video ini bermanfaat buat kalian eh sampai jumpa kembali di video video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas malam asak jari 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 Terima kasih telah menonton!